Bismillahirrahmanirrahim Ya ayin al-ladhina amal di khulufi silmikattah Dari silsilah kita untuk membahas Fikih sirah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang kali ini akan mengangkat Judul Perang Bani Nadir Apa? Perang Bani Nadir Ini adalah salah satu peristiwa Yang dialami oleh kaum muslimin Dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Saat mereka sudah berada di kota Madinah Betul bahwa secara global Kondisi kaum muslimin di Madinah Jauh lebih baik dibandingkan kondisi kaum muslimin Saat mereka masih berada di Mekah Secara garis besar betul Kaum muslimin lebih merasa aman Tidak banyak tertindas dan terintimidasi Oleh orang-orang muslimin Itu betul Namun bukan berarti Di sana tidak ada tantangan Bukan berarti di Madinah Bukan berarti di Madinah tidak ada Hal-hal yang mengganggu mereka Makanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ada saatnya beliau bersikap Ada saatnya beliau bersikap halus Bersikap lembut Tersenyum Tapi ada saatnya beliau bersikap Tegas Bersikap keras Dan marah Itu dua sikap Yang kalau diterapkan dengan benar Adalah sikap bijak Sikap hikmah Karena hikmah itu bukan berarti senyum terus Bukan Hikmah juga tidak berarti marah terus Tidak Hikmah itu meletakkan sesuatu Meletakkan sesuatu Pada tempatnya Itu namanya hikmah Sehingga Kalau kondisi menuntut untuk halus Maka harus halus Tapi kalau kondisi menuntut Untuk marah Maka harus marah Yang tercelah itu Marah Atau suka marah Suka marah Kalau ada orang marah Sesekali Apa tercelah Tergantung Apa yang membuat kita Marah Antum punya istri Digodain oleh laki-laki lain Senyum Kita kan harus ramah Ustadz Bojomu Digoda Ramah Marah Jadi ada saatnya Marah Ada saatnya Ramah Yang salah Saatnya marah Ramah Saatnya Ramah Marah Itu yang salah Tapi kalau Ramah Di waktu yang memang Harusnya Ramah Atau marah Di waktu yang harusnya Marah Itulah sikap hikmah Itulah sikap Hikmah Nanti insya Allah kita akan bahas Ketika kita menerangkan tentang Kenapa di dalam agama kita ada perang Perang itu identik dengan ramah Atau marah Marah Kenapa kok ada perang Di dalam Islam Nanti kita akan bahas Jadi Judul kita hari ini apa tadi Perang Bani Nadir Perang ini kapan terjadi Ada perbedaan Pendapat diantara para alih sejarah Ada yang mengatakan sebelum perang Uhud Ada yang mengatakan setelah perang Uhud Mereka yang mengatakan perang Bani Nadir Itu terjadi setelah perang Uhud Kata mereka di tahun 4 Hijriya Tahun berapa? 4 Hijriya Ini penting Karena dari situ kita bisa mengetahui Betapa sabarnya Rasulullah SAW dalam menghadapi Kaum Bani Nadir Bani Nadir itu adalah salah satu kabilah Yahudi Jadi di Madinah Itu orang Yahudi ada tiga kabilah besar Yang pertama tadi Bani Nadir Siapa yang tahu? Kedua dan ketiga Yang kedua? Bagus Yang ketiga? Ada tiga Yang pertama Bani Nadir Yang kedua Bani Koi Nuko Apa namanya? Koi Nuko Angela pura Saya ulangi Yang pertama Bani Nadir Yang kedua Bani Koi Nuko Dan yang ketiga Bani Kuraidah Bani Kuraidah Ini tiga kabilah besar Yahudi ini Itu kalau digabung jumlahnya ribuan Khusus Bani Nadir Sekian ratus orang jumlahnya Apa yang menyebabkan terjadi peperangan ini? Para ahli sejarah menyebutkan beberapa sebab Yang pertama Mereka telah melakukan percobaan Pembunuhan terhadap Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Apa yang mereka lakukan? Percobaan Pembunuhan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Walaupun akhirnya mereka gagal Nanti kita akan ceritakan Prosesinya seperti apa Ceritanya seperti apa Mereka merencanakan pembunuhan itu Yang kedua Mereka memprovokasi Orang-orang kafir Quraish Untuk menyerang kaum muslimin Apa yang kedua Mereka memprovokasi Kaum musyrikin Quraish Untuk menyerang kaum muslimin Dan tentunya Dua hal tadi Menyalahi perjanjian atau tidak Menyalahi perjanjian Biagam Madinah Ini sudah kita bahas pada Pertemuan kemarin Mereka menyerahi perjanjian Yang ada di dalam biagam Madinah Antara kaum muslimin dan kaum Yahudi Dan juga kaum-kaum yang lain Yang ada di kota Madinah Adalah perdamaian Tidak saling menyerang Tidak saling memprovokasi Dan nanti kita akan jelaskan Bahwa Peperangan kaum muslimin Yang mereka lakukan Selalu Pemicunya bukan dari kaum muslimin Selalu pemicunya dari orang-orang Kafir Nah Pemicu yang pertama tadi kita katakan Adalah mereka mencoba membunuh Rasulullah SAW Bagaimana ceritanya? Ceritanya Pada suatu saat Rasulullah SAW Berangkat Berkunjung Keperkampungan Bani Nadir Saat itu Rasulullah SAW Pergi ke sana Ditemani dengan beberapa sohabat Apa tujuannya? Tujuan Rasulullah SAW Adalah Meminta Orang-orang Yahudi Bani Nadir Untuk ikut Menanggung Diat Apa? Diat Tebusan Tebusan Dua orang Bani Kilab Yang dibunuh oleh Amru bin Umayyah Jadi terjadi pembunuhan Kepada dua orang Dari suatu kabilah Dan yang membunuh Adalah Seorang namanya Amru bin Umayyah Dan di awal Sudah ada Di perjanjian Madinah Kalau terjadi Seperti itu Kemudian Dari pihak Yang terbunuh Minta Ganti rugi Minta Diat Maka Mereka Semuanya Sepakat Untuk menanggung Bersama Dan ini salah satu Poin yang ada Di dalam Biaga Madinah Maka Rasulullah SAW Dengan baik-baik Datang ke mereka Ke Bani Nadir Ini ada kasus Seperti ini Diingatkan Kita pernah punya Kesepakatan Bahwa Kalau ada kejadian Kita akan menanggung Bersama Sekarang bagaimana? Di awal Begitu Rasulullah SAW Mengungkapkan Keinginannya Kenapa beliau Datang Ke perkampungan Bani Nadir Dengan Baik Mereka menjawab Naf'al ya Abul Qasim Siap Abul Qasim Abul Qasim itu adalah Julukannya siapa? Rasulullah SAW Siap Ijlis Hatta Naktiyah Hajataka Silahkan duduk dulu Sambil nunggu Kami menyelesaikan Urusan ini Alias Seakan-akan Dengan mulut yang manis Mereka Mengatakan Ya Kami setuju Tunggu dulu Sebentar kami siapkan Uangnya Kira-kira seperti itu Akhirnya Rasulullah SAW Duduk Di salah satu Tembok Ya Atau Bersandar di salah satu Tembok yang ada di situ Ditemani oleh Abu Bakar Oleh Umar Dan oleh Abi Ali bin Abi Talib Serta beberapa Sohabat yang lain Ternyata Apa yang dilakukan oleh Orang-orang Bani Nadir Mereka bukan Menyiapkan duit Mereka pindah Ke tempat yang lain Kemudian Mereka Berencana Untuk Membunuh Nabi kita Muhammad S.A.W Apa yang mereka Ingin lakukan Ketika mereka Kumpul-kumpul Tentunya di tempat Yang lain Yang tidak didengar Oleh Nabi kita S.A.W Dan para sahabatnya Kata mereka Siapa di antara Kalian yang berani Menjatuhkan Batu besar Pas di Kepalanya Muhammad Itu kan Rasulullah S.A.W Sendirian kemana Tembok Kayak Pager gitu Jadi mereka Berencana Ada satu orang Naik ke atas Tembok Kemudian Menjatuhkan Batu besar Pas di Kepalanya Nabi S.A.W Supaya beliau Kepalanya pecah Mati Menurut mereka Seperti Siapa di antara Kalian yang berani Kemudian Ada salah satu Di antara mereka Yang Ngacung Angkat tangan Saya Kata dia Namanya Salam Eh maaf Namanya Amru Namanya Amru Bin Jihash Saya Kata dia Atau Jihash Saya Ternyata Anda di antara Yang hadir Di situ Berakal Berakal itu Maksudnya Menggunakan Akalnya Jangan Jangan Pasti Allah Akan Ngasih Tahu Muhammad Tentang Makar Pasti Rencana Kita Bakalan Bocor Pasti Padahal Mereka Orang Padahal Mereka Orang Yahudi Mereka Tahu Bahwa Nabi Kita Muhammad Itu Betul-betul Manusia Yang dijaga Oleh Allah Kenapa Mereka Tidak Mau ikut Agama Rasul Kenapa Gengsi Iri Hasad Karena Mereka Pikir Nabi Yang Terakhir Bakalan Diutus Dari Kalangan Mereka Itu Salah Satu Sebabnya Kenapa Banyak Orang Yahudi Ngumpul Di Medina Karena Di dalam Kitab Suci Mereka Telah Disebutkan Telah Diisyaratkan Bahwa Nanti Nabi Terakhir Bakalan Ada Dan Tinggal Di Di Kota Yang Banyak Pohon Kormanya Dan Ungkapan Kota Yang Banyak Pohon Kormanya Saat Itu Yang Cocok Adalah Kota Madinah Maka Mereka Berduyun Datang Ke Kota Madinah Dengan Asumsi Bahwa Yang Bakalan Diutus Adalah Salah Salah Satu Di Antara Mereka Ternyata Yang Diutus Adalah Dari Orang Quraish Jadi Mereka Sebenarnya Tahu Bahwa Muhammad Ini Orangnya Benar Jujur Akan Tetapi Karena Iri Karena Hasad Karena Dengki Akhirnya Mereka Tidak Mau Ikut Agama Islam Nah Ketika Ada Satu Orang Yang Sudah Sanggup Ya Saya Tidak Jatuhkan Ada Orang Mengingatkan Namanya Salam Namanya Salam Salam Bin Mishkam Jangan Ini Rencana Pasti Bocor Allah Pasti Ngasih Tahu Muhammad Tentang Rencana Kita Tapi Mayoritas Tidak Peduli Mayoritas Tidak Peduli Akhirnya Ketika Mereka Akan Melakukan Eksekusi Tersebut Malaikat Jibril Datang Membawa Wahyu Dari Allah Ngasih Tahu Nabi Kita Muhammad Sallallahu Walaikumsalam Tentang Rencana Itu Tanpa Berkata Kata Tanpa Berbicara Panjang Nabi Nabi Kita Muhammad Sallallahu Langsung Pergi Langsung Pergi Arah Sohabat Kan Bingung Siapa Tadi Yang Bareng Sama Nabi Ada Abu Bakar Umar Ali Dan Beberapa Sohabat Kita Kan Lagi Nunggu Nunggu Apa Tadi Nunggu Diat Nunggu Duit Kok Malah Ucuk Ucuk Pergi Kemudian Nabi Sallallahu Menyampaikan Alasannya Bahwa Barusan Mereka Jibril Datang Ngasih Tahu Aku Bahwa Mereka Bermaksud Untuk Membulu Nah Ini Berarti Sudah Melampaui Batas Maka Nabi Sallallahu Begitu Pulang Beliau Langsung Menyiapkan Pasukan Nabi Sallallahu Wali Wasallam Memberikan Ultimatum Kepada Bani Nadir Agar Mereka Keluar Dari Madinah Dikasih Waktu Sepuluh Hari Keluar Dari Madinah Atau Kalian Kami Peran Berapa Hari Waktunya Sepuluh Begitu Mendapatkan Ultimatum Seperti itu Maka Mereka Pun Rembukan Awalnya Mereka Setuju Ya Kami Keluar Karena Mereka Tahu Memang Mereka Bersalah Ya Kami Keluar Tapi Setelah Itu Tidak Jadi Keluar Mereka Sudah Mengatakan Ya Kami Keluar Setelah Itu Mereka Tidak Jadi keluar Kenapa Kira-kira Datang Kepada Mereka Abdullah Bin Ubay Bin Salul Siapa itu Abdullah Bin Ubay Bin Salul Siapa Dedeng Dedengkotnya Kaum Munafikin Jendeng Jendeng Abdullah Ustadz Namanya Juga Munafik Munafik Kan Jenengkotnya Islam Tapi Dijeleng Burine Abdullah Bin Sapa Abdullah Bin Ubay Bin Salul Ngapain Abdullah Bin Ubay Bin Salul Kata Abdullah Bin Ubay Bin Salul Kepada Bani Nazir Kalian Gak Usah Keluar Kami Akan Bantu Kalian Dengan Dua Ribu Pasukan Siapa Yang Menjanjikan Abdullah Bin Ubay Gak Sampai Disitu Kata Abdullah Bin Ubay Kami Akan Mengajak Bani Kurezah Dan Kami Akan Mengajak Bani Ghatafan Untuk Membantu Kalian Sehingga Kalian Bakalan Bisa Menghadapi Muhammad Dan Pasukannya Awalnya Mereka Sudah Mau Pergi Dapat Angin Segar Seperti Itu Maka Mereka Pun Gak Jadi Pergi Kirim Utusan Kepada Nabi Kita Muhammad S.A.W. Ngasih Kabar Kami Gak Mau Keluar Oh Pancer Akhirnya Ketika Mendapatkan Kabar Seperti Itu Nabi Kita Muhammad S.A.W. Pun Memutuskan Untuk Mengirim Balat Tentara Dan Kondisi Saat Itu Kondisi Berkabung Kau Muslimin Dalam Kondisi Berkabung Kenapa Karena Banyak Sebelumnya Para Sahabat Yang Terbunuh Di Medan Perang Uhud Kalau Pendapat Yang Rajih Adalah Kejadian Setelah Perang Uhud Dan Juga Ada Beberapa Perang Lainnya Yang Di Dalamnya Banyak Kau Muslimin Jadi Korban Jadi Kondisinya Saat Itu Sebenarnya Itu Lagi Susah Kau Muslimin Lagi Sedih Kalau Kita Berbicara Perasaan Berbicara Emosi Dalam Kondisi Seperti Itu Ideal Enggak Perang Ideal Enggak Akan Tetapi Ini Orang Sudah Kebangetan Makan Nabi S.A.W. Dalam Kondisi Sesedih Apapun Beliau Memberintahkan Kepada Para Sahabat Untuk Menyerang Bani Natir Akhirnya Berangkatlah Pasukan Kau Muslimin Yang Saat Itu Panjinya Apa Panji Apa Panji Penderanya Itu Dipegang Oleh Ali Bin Abi Talib Dipegang Oleh Ali Bin Abi Talib Dan Rasulullah S.A.W. Ikut Berangkat Terus Siapa Yang Ditugasi Menggantikan Rasul S.A.W. Di Madinah Yang Ditugasi Adalah Ibnu Umi Maktum Seorang Yang Tunanetra Tapi Karena Beliau Hafal Atau Memiliki Ayat-ayat Al-Quran Yang Dihafalnya Maka Ditugasilah Oleh Nabi Kita Muhammad S.A.W. Untuk Nungguni Di Madinah Nah Begitu Mendengar Pasukan Berangkat Ternyata Bani Naghfir Ini Ketakutan Mereka Pikir Nabi Kita Muhammad S.A.W. Bakalan Mundur Ternyata Tetap Berangkat Beserta Dengan Pasukannya Maka Bani Naghfir Pun Mulai Ketakutan Gemeter Mereka Apalagi Dalam Kondisi Seperti Mereka Dapat Kabar Dari Abdullah Bin Ubay Bin Salul Apa Kabarnya Oh Rasida Tidak Jadi Batu Nanti Ada Pelajaran Khusus Tentang Kaum Munafikin Pelajaran Yang Kedua Dan Semakin Ketakutan Ternyata Saudara Mereka Sendiri Dari Kalangan Yahudi Yaitu Bani Kuretmo Juga Tidak Jadi Bantu Padahal Sudah Mereka Semakin Ngeper Akhirnya Mereka Tidak Berani Keluar Dari Benteng Mereka Cuma Bertahan Di Benteng Saja Cuma Ada Peran Panah Dan Arang Arang Bani Bani Nazir Diuntungkan Dengan Keberadaan Mereka Di dalam Benteng Kenapa Karena Di sekeliling Benteng Tadi Itu Banyak Pohon Kurma Dan Dan Banyaknya Pohon Kurma Ini Menyulitkan Gerak Kaum Muslimin Maka Terpaksa Maka Terpaksa Nabi Sallallahu Wadih Wasallam Memerintahkan Kaum Muslimin Untuk Membakar Pohon Kurma Yang ada Di sekeliling Benteng Bani Nodil Dan Ini Hampir Hampir Tidak Pernah Dilakukan Oleh Rasul Sallallahu Dalam Peperangannya Nanti Kita Akan Bahas Salah Satu Etika Peperangan Yang Diajarkan Di dalam Agama Kita Adalah Gak Boleh Nyabut Pohon Masya Allah Gak Boleh Ngerusak Pohon Itu Salah Satu Etikanya Nah Kejadian Saat Itu Pengecualian Karena Mempersulit Maka Akhirnya Pohon Itu Semuanya Atau Rata-rata Di bumi Hanguskan Oleh Nabi Kita Muhammad Dan Itu Juga Bentuk Perang Psikologi Say World Untuk Menekan Untuk Menekan Kaum Bani Nodil Dan Betul Mereka Ketakutan Api Membumbung Di Sekeliling Benteng Setelah Enam Hari Setelah Enam Hari Mereka Mengibarkan Bendera Bendera Apa? Menyerah Sehingga itu Warnanya Apa? Mereka Nyerah Sudah Kami Nyerah Kami Mau Keluar Tapi Ada Syaratnya Masya Allah Mereka Syarat Ada Syaratnya Kami Diperbolehkan Untuk Membawa Harta Yang Bisa Kami Bawa Kira-kira Diizinkan Tidak Sama Rasul Diizinkan Sama Rasul Silahkan Kalian Kami Kasih Waktu Untuk Membawa Apa Yang Bisa Kalian Bawa Apa Yang Mereka Bawa Umay Dibongkari Rumah Mereka Itu Mereka Bongkari Dan Kayu Apane Renge Usuke Mereka Bongkari Mereka Bawa Di atas Ontar Bedol Apa? Bedol Desa Mereka Sama Nabi Dibiyar Bawa Apakah Masih Ada Yang Tersisa Ya Jelas Masih Ada Beberapa Yang Tidak Bisa Dibawa Saya Tidak Tau Apa Yang Tidak Bisa Dibawa Sudah Akhirnya Mereka Pun Keluar Kemana Mereka Pindah Macem Macem Ada Yang Pindah Ke Sam Ini Berarti Keluar Negeri Keluar Negeri Ada Yang Pindah Ke Perkampungan Bani Kuraylah Padahal Kemarin Mereka Padahal Kemarin Mereka Tidak Jadi Bantu Tapi Gimana Lagi Akhirnya Masuk Mereka Dan Dari Sekian Ratus Orang Yang Maslu Islam Cuma Dua Orang Dari Sekian Ratus Disebutkan Oleh Beberapa Pakar Sejarah Bahwa Yang Keluar Dari Perkampungan Itu Sekitar 600 Ontah Kalau Satu Ontah Ditumpaki Satu Atau Dua Silahkan Dihitung Berapa Jumlahnya Dari Sekian Ratus Tadi Yang Masuk Islam Cuma Dua Nah Akhirnya Setelah Mereka Pergi Hatta Yang Tersisa Oleh Rasulullah S.A.W. Dibagikan Kepada Para Sohabatnya Terutama Kaum Muhajirin Kenapa Kaum Muhajirin Diprioritaskan Karena Mereka Datang Dari Mekah Kemadinah Dalam Keadaan Tidak Membawa Harta Anies Mereka Dalam Keadaan Miskin Dari Kalangan Ansar Hanya Dua Orang Yang Dibagi Harta Rampasan Tersebut Karena Saking Miskin Dua Sohabat Itu Yaitu Abu Dujanah Dan Sahal Bin Hanif Ini Cerita Tentang Perang Apa tadi Bani Nodir Apa Pelajaran Yang Bisa Kita Ambil Hari Ini Kita Cuma Mengambil Dua Pelajaran Saja Pelajaran Yang Pertama Mengapa Ada Peperangan Dalam Islam Apa Pertanyaan Yang Pertama Pelajaran Yang Pertama Mengapa Ada Peperangan Di Dalam Islam Pelajaran Ini Perlu Kita Angkat Sebab Banyak Musuh-musuh Islam Berusaha Berusaha Untuk Melakukan Propaganda Menyebarkan Menyebarkan Isu Dan Membangun Image Bahwa Islam Itu Agama Yang Haus Darah Buktinya Buktinya Itu Dalam Sejarah Isinya Perang 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 Dan Ada Sebagian Kau Muslimin Yang Termakan Isu Tersebut Ketika Dikatakan Seperti itu Iya Pancen Kemudian Minder Minder Dengan Ajaran Agamanya Ada Enggak Kau Muslimin Yang Minder Dengan Agamanya Ada Enggak Berani Menunjukkan Jati Diri Ke Islam annya Isin Malu Dan Ini Hanya Akan Terjadi Ketika Dia Dalam Kondisi Imannya Lemah Atau Dia Enggak Mau Baca Sejarah Di Dalam Islam Itu Perang Tidak Mungkin Ujuk Ujuk Tidak Mungkin Ujuk 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 Siapa Tiba 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 Maksudnya Tanpa Sebab Berarti Jawaban Yang Pertama Islam Perang Bukan Tanpa Sebab Apa Islam Perang Bukan Tanpa Sebab Jawaban Yang Kedua Nanti Kita Akan Kupas Dua Keduanya Islam Perang Bukan Tanpa Aturan Apa yang pertama tadi Islam Perang Bukan Tanpa Sebab Yang kedua Islam Perang Bukan Tanpa Aturan Yang pertama Islam Perang Bukan Tanpa Sebab Tadi Saya sudah Katakan Tidak Ada Perang Dalam Islam Yang Ujuk Ujuk Kenapa Karena Aslinya Kau Muslimin Itu Cinta Perdamaian Itu Aslinya Kami Utus Engkau Wahai Muhammad Cuma Untuk Menebarkan Kasih Saya Perhatikan Redaksinya Seperti itu Wama Arsal Naka Illa Yang Paham Bahasa Arab Wama Ketemu Dengan Illa Itu Artinya Hanya Untuk Jadi Muhammad S.A.W. Nabi Kita Diutus Kemuka Bumi Hanya Untuk Menebarkan Kasih Sayang Dan Beliau Juga Yang Bersabda La Tataman Nau Liqa Al Adu Wahai Kau Muslimin Gak Usah Ngarep Ngarep Perang Wasallallaha Al-Afiyah Berdoalah Kepada Allah Agar Kalian Selamat Hadith Riyad Bukhari Dan Muslim Ini Rasul Rasul Yang Bersabda Jadi Kau Muslim Itu Bukan Orang Yang Suka Perang Aslinya Terus Kenapa Ada Perang Katanya Enggak Enggak Suka Karena Ada Penyebabnya Ketika Ketika ada Seorang Suami Marah Tanpa Sebab Jelek Atau Baik Jelek Tapi ketika Ada Sebab Yang Memang Sebab Itu Bisa Diterima Sebagai Alasan Untuk Marah Justru Baik Apa Sebabnya Allah Ceritakan Dalam Surat Al-Hajj Ayat 39 Sampai 40 Surat Apa Al-Hajj Ayat 39 Sampai 40 Telah Diizinkan Bagi Kaum Muslimin Yang Diperangi Karena Mereka Telah Terzolimi Apa Firman Allah Telah Diizinkan Bagi Kaum Muminin Yang Diperangi Karena Mereka Terzolimi Berarti Kalau Misalnya Tidak Ada Pemicunya Tidak Diizinkan Apa Pemicunya Tadi Diperangi Dizolimi Ayat Selanjutnya Apa Mereka Diusir Dari Kampung Halamannya Tanpa Alasan Sebabnya Cuma Satu Karena Mereka Mengatakan Rob Kami Adalah Allah Itu Sebabnya Ini Zolim Atau Tidak Zolim Jadi Kaum Muslimin Ketika Perang Pemicunya Adalah Karena Mereka Diperangi Karena Mereka Dizolimi Karena Mereka Diusir Dan Ketika Akan Perang Tidak Langsung Perang Makanya Rasulullah Sallallahu Adhi Wasallam Bikin Aturan Aturan Perang Contohnya Misalnya Ini Berarti Jawaban Yang Kedua Islam Perang Bukan Tanpa Bukan Tanpa Sebab Apa Aturannya Didakwai Dulu Didakwai Dulu Tidak Ada Ceritanya Di dalam Sejarah Islam Kau Kau Musimin Memerangi Orang Kafir Tanpa Diawali Dengan Dakwah Tidak Ada Ceritanya Seperti Didakwai Dulu Diutus Orang Untuk Mendakwai Tidak Ujuk Ujuk Langsung Perang Dan Kalau Mereka Tidak Memerangi Kau Musimin Tidak Akan Ada Perangan Contoh Yang Paling Gampang Adalah Orang Orang Habasyah Orang Orang Habasyah Mereka Kau Musyrikin Atau Bukan Kau Musyrikin Orang Kafir Tapi Apa Ada Ceritanya Kau Musimin Memerangi Orang Orang Kafir Habasyah Ada Kadang Padahal Secara Militer Kekuatan Habasyah Lebih Lemah Dibandingkan Romawi Dan Persia Kalau Itung-itungan Militer Habasyah Pasukannya Tidak Sekuat Pasukan Romawi Dan Persia Dan Jaraknya Ke kota Madinah Lebih Dekat Daripada Jarak Orang Persia Dan Romawi Kenapa Habasyah Tidak Pernah Diserang Oleh Kau Muslimin Karena Orang-orang Kafir Habasyah Tidak Pernah Menyerang Kau Muslimin Kalau Seandainya Kau Muslimin Adalah Orang-orang Yang Haus Darah Pikirannya Kur Perang Perang Siki Perang Ngesuk Perang Ngemben Perang Kalau Itu Pikirannya Yang Yang Akan Mereka Serang Pertama Kali Yang Dekat Yang Gampang Pasukannya Gampang Ditaklukkan Siapa Habasyah Ternyata Negeri Habasyah Tidak Diusik Sedikit Pun Oleh Muslimin Justru Yang Dihadapi Oleh Muslimin Yang Jauh Kenapa Karena Mereka Menyerang Orang-orang Romami Orang-orang Persia Mereka Ingin Menghabisi Kaum Muslimin Dan Agama Islam Sudah Disurati Baik-baik Diajak Masuk Dalam Islam Ternyata Malah Utusannya Rasul Yang Dibunuh Dari Dulu Yang Namanya Membunuh Delegasi Itu Adalah Sebuah Aib Besar Dalam Dunia Diplomasi Dari Dulu Ini Mereka Memang Kadang-kadang Tidak Kenal Dunia Diplomasi Marah Besar Nabi Kita Muhammad S.A.W. Jadi Ketika Kaum Muslimin Peran Ada Sebabnya Terus Ada Aturannya Apa Aturannya Contoh Misalnya Aturannya Tidak Boleh Membunuh Siapa Wanita Terus Orang Tua Terus Anak-anak Kecil Coba Lihat Di Afganistan Coba Lihat Di Suria Coba Lihat Di Burma Suku Rahim Korbannya Siapa Siapa Korbannya Anak-anak Kecil Wanita Para Orang Tua Islam Tidak Pernah Melakukan Seperti Itu Tidak Pernah Mengajarkan Seperti Itu Agama Kita Ini Namanya Perang Yang Beradab Jadi Ternyata Perang Pun Ada Apanya Adab Itu Andanya Dalam Islam Jadi Kita Pikir Adab Itu Cuma Adab Minum Adab Makan Apalagi Adab Bertamu Adab Bertetangga Ternyata Berperang Pun Ada Ada Apalagi Ustadz Adabnya Ada Perang Yang lain Tadi Yang sudah Saya Sampaikan Di awan Gak Boleh Nyabut Pohon Apalagi Kalau Pohon Itu Sedang Berbuah Tadi Ustadz Ada Kejadian Di Perang Ban Nadir Itu Pengecualian Dan Itu Cuma Sekali Sekalinya Dilakukan Rasul Sallallam Dari Peperangan Yang lainnya Tidak Pernah Itu Dilakukan Rasul Sallallam Itu Dalam Kondisi Terpaksa Sekali Berarti Dari dulu Nabi Sallallam Sudah Tau Program Go Green Apa Go Green Apa Go Green Ijo Royo Royo Dari dulu Nabi Kita Sallallam Sudah Paham Jadi Kalau Musimin Seharusnya Tidak Perlu Diajarin Untuk Nanam Pohon Seharusnya Tapi Yang Praktik Pada Sinau Jadi Harus Diajari Gak Boleh Bunuh Wanita Orang tua Anak kecil Terus Apa Tadi Gak Boleh Nyabut Pohon Yang Ketiga Yang Ini Ajaib Dianjurkan Sodakoh Kepada Tawanan Perang Apa Sodakoh Kepada Tawanan Perang Di mana Allah Sampaikan Itu Di dalam Al-Quran Surat Al-Insan Ayat 8 Surat Al-Insan Ayat 8 Ada yang Tau bunyinya Apa artinya Orang Islam Gemar Memberi Makanan Yang Dia Sukai Saya Tanya Makanan Yang Jenangan Sukai Makanan Sing Arab Mambu Apa Sing Anyar Yang Mana Sing Anyar Sing Biasanya Dibagi Sing Nanti Bias Nget Ngetan Rong Dinalah Daripada Dibuang Kalau ada Beras Yang satunya Beras Pandan Wangi Yang satunya Beras Raskin Kira-kira Yang akan Jenangan Makan Yang Mana Pandan Wangi Berarti Itu Yang Jenangan Senangi Itu Yang Seharusnya Disedekahkan Woyuta'imun Atta'ama Ala Hubbihi Kaum Muslim Itu Gemar Memberi Makanan Yang Dia Cintai Kepada Siapa Miskinan Orang Miskin Woyatiman Anak Yatim Wa Asiron Apa Asiron Tawanan Perang Ini Aturan Perang Dalam Islam 11 Juta Rakyat Surya Terusir Siapa Yang Nanggu Makanan Mereka Yang Jatuhkan Bom Di Perkampungan Mereka Ngasih Makan Tidak Ini Perang Berber Perang Tanpa Aturan Kayak Gitu Kok Menuduh Islam Ajaran Yang Haus Darah Yang Haus Darah Itu Siapa Anak Anak Kecil Kita Lihat Dengan Mata Kepala Kita Wanita Orang Orang Tua Di Afganistan Di Burma Di Suria Di Palestina Mana Yang Meng Meng Klaim Bahwa Agama Mereka Adalah Agama Yang Cinta Kedam Ketika Mereka Menuduh Agama Kita Adalah Agama Yang Haus Darah Itu Kan Sama Saja Lempar Batu Sembunyi Sembunyi Tangan Dan Anehnya Seperti yang Saya Katakan Di Awal Banyak Kau Musim Yang Iya Pancen Agam Koyuk Baca Sejarah dong Malaysia Dijajah Selama Tiga Abad Oleh Oleh Inggris Penjajahan Itu Diawali Pada Tahun 1665 Tahun 1665 Saya Tanya Malaysia Saat Itu Negara Kuat Atau Lemah 1665 Kuat Atau Lemah Lemah Inggris Saat Itu Negara Kuat Atau Lemah Kuat Jarak Antara Inggris Dengan Malaysia Jauh Atau Dekat Jauh Apakah Malaysia Membahayakan Inggris Saat Itu Tidak Lu Ngapasih Atoh Datang ke Malaysia Tiga Abad Baru Merdeka Malaysia Pada Tahun 1957 Makanya Tadi Saya Katakan Ini Namanya Lempar Batu Sembunyi Tangan Jadi Kenapa Kok Islam Kenapa Ada Peperangan Dalam Islam Karena Memang Kaum Muslim Yang Yang Diserang Yang Didolimi Namanya Orang Didolimi Masa Membelah diri Tidak Boleh Ada Orang Mau Menyembelih Kita Kita Katakan Apa Monggo Gitu Murah Lawan Mau Disembelih Kok Dimaja Jadi Sebenarnya Peperangan Di Dalam Islam Itu Dalam Kondisi Darurat Dalam Kondisi Darurat Kalau Sudah Kepepet Solusi Solusi Yang Lain Sudah Tidak Bisa Maka Saat Itu Baru Ada Peperangan Di Dalam Islam Itu Pun Peperangan Yang Apa Tadi Beradab Peperangan Yang Beradab Ini Pelajaran Yang Pertama Pelajaran Yang Kedua Bahayanya Kaum Munafikin Apa Pelajaran Kedua Bahayanya Kaum Munafikin Kaum Munafikin Ini Seneng Mesam Mesam Di Depan Kita Terus Setelah Itu Dari Belakang Nusuk Kita Mereka Lebih Berbahaya Dari Orang Kafir Subhanallah Menarik Untuk Kita Perhatikan Awal Surat Al-Baqarah Dari Dari Ayat Satu Sampai Ayat Dua Puluh Ayat Berapa Satu Sampai Dua Dalam Dua Puluh Ayat Itu Ayat Satu Sampai Ayat Dua Puluh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menceritakan Tentang Kondisi Tiga Golongan Siapa Kaum Muminin Terus Terus Orang Kafir Terus Kaum Munafikin Kaum Muminin Putih Orang Kafir Iteng Kaum Munafikin Abu Abu Bukan berarti Tidak boleh pakai baju Abu Ini untuk Menggambarkan saja Untuk Memberikan Ilustrasi Allah Bercerita Tentang Kaum Muminin Dalam Empat Ayat Berapa Ayat Empat Ayat Alif Alif Al-Mim Denk Al-Kisab Al-Kisab La-Rpek Huda Al-Mut Al-T scal Al- Fil Lit Al-Wal-Yumi Mal تم Titik Berapa ayat? Berapa ayat tadi? Empat ayat Setelah itu Allah lanjutkan Cerita tentang orang-orang kafir Berapa ayat? Cuma dua ayat Terus Berapa ayat? Dua Setelah itu siapa? Kau munafi Berapa ayat? Dari ayat ke delapan Sampai ayat 20 Ayat 8 sampai 20 Berapa ayat itu? Berapa? 13 ayat Allah ceritakan kau mu'minin dalam berapa ayat? Empat ayat Allah ceritakan orang-orang kafir dalam? Dua ayat Allah ceritakan kau munafiqin dalam 13 ayat Kera-kera Saking apa Saking istimewa Saking apanya kira-kira Coba bayangkan kan Komusimin sudah selesai lah Sekarang berarti kan musuhnya dua Komusimin musuhnya dua Orang kafir sama Komunafikin Orang kafir dua ayat Komunafikin Tiga belas ayat Coba bandingkan Antara dua ayat dengan tiga belas ayat Saking apanya Saking berbahayanya Dan lebih sulit menghadapi mereka Dibandingkan menghadapi orang kafir Kenapa lebih sulit? Orang kafir itu jelas Sedangkan komunafikin Samar Kelambinnya pada Kelambinnya tok Masjidnya pada Masjidnya tok KTP ini pada Apa yang tertulis? Islam Akan tetapi mereka Menusuk komusimin Dari belakang Di depan kita Senyum-senyum Di belakang Sehingga banyak Peperangan Peperangan Kejadian Kejadian Berat Yang menimpa Kaum muslimin Karena tingkah Polahnya Kaum Munafikin Contohnya tadi Kita sudah Lihat Peristiwa Bani Nadir Siapa yang memprovokasi Bani Nadir Untuk melawan Kaumunafikin Padahal awalnya mereka sudah Ya wislah Manud Baim Datang Siapa tadi? Abdullah Min Umay Min Salul Namanya yang lengkap ya Acakur Abdullah Abdullah bin Uwey bin Salul Akhirnya mereka jadi Terprovokasi Ustaz itu Kaumunafikin Cuma di zaman dulu Kala atau sekarang Juga ada Ustaz Ada gak sekarang? Ada gak kira-kira? Ya Kelihatannya banyak Kelihatannya Banyak Mendekat-endekat Kaum muslimin Belusak-belusuk Kemana-mana Ke pesantren Sekolah-sekolah Islam Kenapa? Kenapa? Jalan Maning Pemilu Nyari Nyari suara Apakah betul-betul Untuk memperjuangkan Islam Akan terlihat Ketika Sudah Duduk Di atas Kursi Kursi apa? Panas apa Anget? Saat itulah Akan terlihat Apakah betul-betul Tulus Atau Sebaliknya Maka kau muslimin Seharusnya Tidak mengulang Kesalahan yang sama Pepatah Kita mengatakan Jangan Terperosok Ke lubang Yang sama Berapa kali? Dua kali Kita berapa kali? Ping O Pang Kaping Kenapa kita tidak ambil pelajaran? Kalau bahasanya Rasul S.A.W. itu Layul Daghul Mu'minu Min Juhrin Marratai Tidak Layak Seorang Mu'min Tersengat Di lubang Yang sama Dua kali Jadi kalau misalnya Pernah Tersengat Gau leti Melut Sebulan Namun Ula Ngesuk aja Di balai Ini maning Gau leti Kono maning Si kepri Anak-anak SDSMB sekarang Tahu gak Cari belut Gak tahu ya Masih ada Gak belut ya Di sawah-sawah Masih Masya Allah Ingat itu Zaman SD Gau leti apa Belut Masya Allah Kalau Sudah tahu Yang keluar Bukan Belut Kok bersisik Belut ini Belut koral Lunyut Berarti itu Ular Besok Jangan diulangi Lagi Gitu loh Kita harus Cerdas Yang kami hormati Allah Subhanahu wa ta'ala Ceritakan Di dalam Al-Quran Ada diantara manusia Yang ngomong Berarti ngomong Pakai apa Pakai mulut Pakai lisan Amanna Kami beriman Kami beriman Kepada Allah Dan hari akhir Kami beriman Kepada Allah Dan hari akhir Itu keluar dari mana Mulut Terus Allah Bantah Mereka 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 Ustaz Bagaimana kita bisa tahu Ini jujur Ngomong Saya Islam Dengan ini Ini tidak Jujur Bagaimana kita bisa Membedakan Ini orang Jujur Ketika ngomong Kami beriman Dengan orang Yang tidak Jujur Bukti Apakah perbuatannya Apakah kebijakannya Apakah perilakunya Sesuai dengan ajaran Islam Itu buktinya disitu Kalau sekedar Klaim Klaim itu apa Pengakuan Semua orang bisa Mengaku Apalagi Berpenampilan Wah gampang banget Peci ini kan Ngeti-ngeti di tol Terus apalagi Baju koko Terus Sarung Terus Sorban Itu Dijual Bebas Atau terbatas Dijual Bebas Ini ada sebagian Komusimin Masya Allah Pancing Apa nih Peci Subhanallah Perlakunya Kebijakannya Perbuatannya Apakah betul-betul Dalam rangka Untuk membela Islam Atau sekedar Untuk memoles Agar nanti dipilih Oleh kaum muslimin Wah Ustadz ini Di depan kan ada tulisan Tidak boleh Ber Apa Membawa Politik Ke masjid Bukan Kalau membawa Politik ke masjid Pilih nomor Nah itu baru Berpolitik Coba Dari tadi saya ngomong Tidak pilih nomor Tertentu Ada gak Nah itu politik Berpolitik praktis Menyebutkan Pilih Pasangan Anu Itu namanya Berpolitik praktis Di masjid Dan itu memang Tidak pantas Untuk dilakukan Di masjid Tapi kita Ngajarin Supaya kaum muslimin Cerdas Salah Salah tidak Salah Menurut mereka Karena yang mereka Inginkan Kau muslimin Tetap Maaf ya Tetap Tidak cerdas Ini sudah Halus sekali Bahasanya Yang mereka Inginkan Kau muslimin Tetap Tidak cerdas Sehingga Ketika ada Ustadz Ada ulama Ada Mubalik Menginginkan Kau muslimin Cerdas Dan berusaha Supaya Mereka Cerdas Wah Ini Bahaya Ini Ini pelajaran Yang kedua Apa tadi Bahayanya Kaum Munafiqin Pelajaran Yang pertama Tadi Kenapa Ada Keperangan Di dalam Islam Mudah-mudahan Apa yang kami Sampaikan Bisa Bermanfaat Buat kita Semuanya Terima kasih Atas perhatiannya Apa hukumnya Menulis Lafad Allah Dalam Bahasa Indonesia Dipakaian Apakah Sama Dengan Lafzul Jalala Sama Jadi Anda Nulis Allah Pakai Huruf Apa Latin Dengan Nulis Allah Pakai Huruf Arab Itu Sama Sehingga Kalau Anda Pakai Kaos Itu Dibawa Masuk Kamar Mandi Ya enggak boleh Kecuali Kalau Anda Takut Kaosnya Ditinggal Nengjaba Dijukut Nengwong Nanti Anda Pulang Tanpa Kaos Itu lain Masalah Makanya Enggak usah Pakai Kaos yang Seperti itu Kalau tahu Mau masuk Kamar Mandi Walaupun Niatnya Baik Bikin Kaos Yang Islami Tapi Hindari Kata Seperti itu Misalnya Jagalah Allah Nisaya Allah Akan Menjagamu Tulis Pakai Huruf Latin Itu Niatnya Bagus Tetapi Resikonya Kaos itu Dipakai Anak-anak Kadang Masuk Kamar Mandi Kadang-kadang Kaos itu Kotor Ditaruh Di Lantai Keinjek Injek Hindari Jadi Kalau Bikin Kaos-kaos Nasihat Hindari Kalimat-kalimat Lafzul Jalalah Allah Agar Tidak Terjadi Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Ustaz Apakah Ada Yang Namanya Sahabat Solihah Terus Kalau Ada Yang Namanya Sahabat Solihah Apakah Dia Bisa Membawakan Syafaat Di Hari Kiam Saya Tidak Tau Ini Maksud Maksudnya Bertanya Tentang Seorang Sahabat Rasul Yang Namanya Solihah Atau Maksudnya Bertanya Apakah Ada Teman Yang Baik Nah Kalau Maksudnya Apakah Ada Teman Yang Baik Ya Ada Apakah Bisa Memberikan Syafaat Bisa Ya Jadi Teman Yang Baik Bisa Memberikan Syafaat Bisa Teman Yang Solih Apakah Ciri Yang Dominan Bagi Kaum Munafikin Baca Surat Al-Bukoroh Ayat 8 Sampai 20 Baca Disitu Cirinya Banyak Yang Dominan Ada Disitu Adakah Buku Sirah Nabawiyah Terjemahan Indonesia Yang Bisa Dijadikan Referensi Banyak Ya Banyak Salah Satunya Yang Ditulis Oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi Tidak Apa Itu Bisa Dijadikan Rujukan Ya Judul Arabnya Ar-Rahi Kul Maktum Itu Judul Arabnya Kalau Judul Indonesia Tergantung Penerbitnya Karena Itu Buku Diterbitkan Oleh Banyak Penerbit Ya Pokoknya Dilihat Aja Penulisnya Sofiyur Rahman Al-Mubarak Furi Dan Masih Banyak Buku-buku Yang Lain Terus Tenang Rujukan Kami Dalam Membahas Ini Tidak Satu Atau Dua Atau Tiga Ada Beberapa Rujukan Yang Kami Gunakan Rujukan Untuk Membahas Kajian Sirah Baik Yang Klasik Kayak Sirah Ibnu Hisham Kemudian Al-Fusul Min Tarikh Rasul Kalimah Mimbul Gathir Maupun Yang Contemporer Seperti Contohnya Asyirah Anabawiyah As-Sahihah Karya Doktor Akram Al-Umari Kemudian Asyirah Anabawiyah Fil Masadil As-Silah Karya Mahdillah Atau Mahdi Rizkullah Ada Juga Fikis Sirah Karya Doktor Zaid Zaid Masih ada Beberapa Yang Lain Referensi Ustaz Ada Dua Pertanyaan Yang Pertama Apa Hukum Seorang Yang Berhubungan Dengan Lawan Jenis Via Chattingan Di Media Sosial Tergantung Lawan Jenisnya Mahram Atau Bukan Kalau Mahram Halal Kalau Bukan Mahram Tergantung Apa yang Diobrolin Kalau Obrolannya Sesuatu Yang Diperbolehkan Contoh Misalnya Tanya Ya Antara Seseorang Dengan Lawan Jenis Tanya Hukum Agama Misalnya Tidak 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 Kalau Pertanyaannya Itu Tidak Ada Manfaatnya Maka Dihindari Lebih Baik Termasuk Juga Yang Perlu Dihindari Kalau Pertanyaannya Masalah Agama Tapi Redaksinya Redaksinya Itu Diawali Dengan Kalimat Kalimat Yang Bisa Menimbulkan Fitnah Misalnya Mau Tanya Hukum Agama Masa Assalamualaikum Yang Gimana Kabarnya Masa Kayak Gitu Mau Tanya Masalah Agama Apa Hukumnya Anu Terus Di bawahnya Apa I miss you Buat Apa Mau Tanya Masalah Agama Langsung Saja Assalamualaikum Apa Hukumnya A Titik Selesai Nanti Ustaznya Jawab Waalaikumsalam Halal Titik Kok ketahuan Ada seorang Ulama Di Masjid Nabawi Di Kota Madinah Guru kami Sheikh Profesor Dr. Ibrahim Bin Amir Ar-Ruhayri Ketika beliau Datang ke Indonesia Beliau Cerita Ulama Kan Sering Ditelepon Ditelepon Orang Nanya Tentang Masalah Masalah Agama Minta Fatwa Yang namanya Orang Nanya Kan Kita Gak Tahu Ini Yang Nelfon Ini Laki Laki Atau Perempuan Ketawanya Kapan Ketawanya Kapan Ketika Sudah Kedengaran Suaranya Kata Beliau Kalau Yang Nelfon Saya Laki Laki Maka Biasanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Kepal Hal Sheikh Gimana Kepal Antum Sheikh Alhamdulillah Ana Baik Gimana Sheikh Keluarga Alhamdulillah Baik Dilayani Sama Beliau Basa Basinya Dilayani Mokodimah Karena Orang Arab Kalau Ketemu Bertanya Kepal Hal Gimana Habar Itu Bisa Lima Kali Tujuh Kali Gimana Kabarnya Masya Allah Sehat Ya Masya Allah Gimana Kabarnya Sampai Bisa Bertanya Kata Kata Beliau Kenapa Bahaya Bahaya Dimana Ustaz Suara Wanita Kan Beda Dengan Suara Laki Laki Suara Laki Laki Kan Ngebas Suara Wanita Apa Kebalikannya Ngebas Hah Apa Namanya Gak Tau lah Pokoknya Halus lah Soalnya Halus Dan Itu Berbahaya Buat Yang Ditanya Dan Buat Yang Bertanya Buat Yang Bertanya Bahayanya Apa Oh Sheikh Ternyata Ramah Sekali Ya Sama Saya Jangan Jangan Ada Sesuatu Repot Kan Sheikh Nya Juga Kan Ustaz Sheikh Manusia Atau Bukan Manusia Makanya Kadang-kadang Ada Sebagian Ustaz Itu Kalau Misalnya Ada Pertanyaan Yang Masuk Kemudian Sudah Mulai Gelagatnya Agak Enggak Enak Itu Biasanya Di Apa Namanya Itu Di Di Blok Ini Bikin Penyakit Blok Sudah Itu Untuk Menghindari Fit Fitnah Itu Padahal Dalam Pertanyaan Pertanyaan Chat Yang Isinya Adalah Sesuatu Yang Diperbolehkan Apalagi Kalau Misalnya Tidak ada Tujuan Apa Malam-malam SMS Istri Orang Kamu Sudah Tidur Belum Itu Tidak Pernah Dia Lakukan Dengan Istrinya Sendiri Ada Lagi Sebagian Yang Lain Masih Bujangan Ya Masih Apa Bujangan SMS Kepada Lawan Jenis Atau WA Kepada Lawan Jenis Assalamualaikum Uhti Nasya Allah Jam Empat Pagi Jam Empat Pagi Sudah Bangun Subuh Belum Ya Kenapa NTSMS Lawan Jenis Da'wah Ustaz Da'wah Saya Tanya Di rumah Mu Itu Ada Enggak Yang Perlu Didakwai Ada Adiknya Masih Tidur Kakaknya Masih Tidur Mungkin Bapak Ibunya Masih Tidur Itu Da'wah Di hadapanmu Tidak dilakukan Kok jauh-jauh SMS Kesana 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 Kemari Dengan Modus Da'wah Hati 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 Ustaz Apakah kita harus Ngaji Dengan Ustaz Ustaz Tertentu Saja Apa kita Ngaji Dengan Semua Ustaz Tanpa Pilih Pilih Ngaji Itu Milih Para Ulama kita Mengatakan Inna Hadal Ilma Dinun Fandhuru Amman Ta'khuduna Min Hudinakum Ilmu Ini Agama Maka Selektif Lah Dari Siapa Kamu Memilih Dan Mengambil Ilmu Agama Jenengan Mau Berobat Selektif Enggak Selektif Sakit Kiki Kan Perginya Ke dokter Kiki Bukan Ke dokter Hewan Walaupun Sama-sama Dokter Apa Ada Orang Sakit Kiki Pergi Dokter Hewan Kenapa Kan Dokter Bahkan Kalau Di Kota Ada Beberapa Pilihan Dokter Kiki Yang Satu Ini Yang Satu Ini Kita Milih Milih Kenapa Masalah Kesehatan Gigi Kita Pilih Pilih Kesehatan Hati Ilmu Yang Akan Kita Bawa Ke kuburan Kita Enggak Pilih Pilih Modal Kita Nanti Mengharap Kepada Allah Itu Bukan Gigi Tapi Modalnya Adalah Ilmu Salah Satunya Terus Milihnya Gimana Yang Punya Kompetensi Yang Punya Kompetensi Yang Kompeten Memang Lanyak Diambil Ilmunya Karena Tidak Setiap Yang Pakai Peci Pakai Baju Koko Pakai Sarung Terus Lantas Jadi Ustadz Beneran Tidak Yang Punya Kompetensi Untuk Diambil Ilmunya Memang Berhak Punya Keahlian Di bidang Tersebut Tapi Nah Ada Apanya Ada Tapi Bukan Berarti Kita Cuma Ngambil Dari Satu Itu Terus Tidak Kita Ragamkan Setiap Orang Yang Punya Kompetensi Untuk Diambil Ilmunya Dan Akidahnya Lurus Pola Pemahamannya Benar Ambil Ilmunya Saya Malah Gak Suka Kalau Njedengan Ngajinya Cuma Sama Saya Nanti Njedengan Gak Punya Bandingan Gak Punya Perbandingan Sehingga Nanti Timbulnya Fanatisme Kalau Enggak Apa Yang Dikatakan Ustadz Anu Enggak Diterima Ini Bahaya Satu Satunya Manusia Yang Boleh Kita Fanatiki Satu Siapa Rasulullah S.A.W Selainnya Enggak Boleh Kita Fanatiki Karena Manusia Biasa Bisa Salah Bisa Benar Jadi Intinya Selektif Harus Tapi Tidak Fanatik Kepada Satu Atau Dua Ustadz Ustadz Apa Ada Takdir Yang Buruk Ada Menurut Penilaian Kita Rasulullah S.A.W Bersabda Rukun Iman Yang Keenam Adalah Engkau Mengimani Takdir Yang Baik Dan Yang Buruk Nabi Sendiri Mengatakan Ada takdir Baik Ada takdir Buruk Tapi Buruknya Itu Menurut Persepsi Kita Kenapa Saya Katakan Menurut Persepsi Kita Karena Kalau Menurut Allah Kalau Kita Lihat Allah Yang Menakdirkan Tidak Ada yang Buruk Karena Dibalik Takdir Yang Pahit Tadi Pasti Ada Kebaikan Contoh Ketangkap KPK Masuk Penjara Itu Takdir Yang Baik Apa Yang Buruk Baik Atau Buruk Temenan Kok Penjara Temenan Takdir Yang Baik Atau Buruk Menurut Persepsi Yang Di Penjara Takdir Yang Buruk Biasanya Bebas Tahu Tahu Masuk Penjara Kira-kira Ada Hikmahnya Banyak Sekali Betapa Banyak Orang Yang Masuk Penjara Jadi Sempat Baca Quran Sebelum Masuk Penjara Tidak Pernah Ada Waktu Untuk Baca Quran Kenapa Tidak Pernah Ada Waktu Sibuk Proyek Proyek Anu Proyek Anu Proyek Anu Orang Sempat Maca Quran Bareng Masuk Penjara Proyek Maca Quran Baik Atau Tidak Baik Jadi Setiap Takdir Itu Pasti Ada Hikmah Di Balik Walaupun Takdir Itu Pahit Walaupun Takdir Itu Pahit Terima kasih Atas Perhatiannya Kita tutup Dengan Membaca Subhanakallahumma Bihamdika Asyadu Alla Ilaha Illa Anta Astaghur Rukaut Ulaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Donasi Da'u